Anda menyaksikan headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang gugatan pera-peradilan perkumpulan masyarakat anti korupsi Indonesia atau MAKI atas belum ditahannya mantan ketua KPK Firly Bahuri. Gugatan dengan nomor perkara 33 garis miring PID Pra garis miring 2024 PN Jakarta Selatan akan digelar perdana hari ini. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jun Yamto mengatakan sidang pera-peradilan pertama akan digelar dan dipimpin oleh Hakim Tunggal Sri Rezeki Marsinta. Dalam salinan berkas pendaftaran pera-peradilan, MAKI mengajukan gugatan melawan Kapolda Metro Jaya, Kapolri dan Kejaksan Tinggi DKI Jakarta. Dan selanjutnya pemohon meminta para termohon melakukan penahanan terhadap Firly Bahuri. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah bersama kami jurnalis Metro TV Ardan Anugrah langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ardan, pukul berapa sidang dimulai dan apa saja poin penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Baik, selamat pagi, Nayla dan juga pemirsa. Sidang rencananya akan dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan akan digelar di ruang sidang 4. Dan menurut keterangan dari Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa memang sidang ini akan dipimpin langsung oleh Hakim Tunggal yakni Sri Rezeki Marsinta. Dan memang sidang gugatan perperadilan ini diajukan oleh tiga pihak yakni dari Masyarakat Antikorupsi Indonesia atau Maki kemudian ada juga dari Lembaga Pengawalan, Pengawasan dan juga Pendegakan Hukum Indonesia atau LP3HI dan juga kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia ataupun Kemaki dimana memang tiga pihak ini mengajukan perperadilan untuk bisa mendesak kepada pihak kepolisian agar bisa menahan Firly Bahuri pasca penetapan tersangka kepadanya ini sudah ditetapkan sejak 22 November 2023 lalu atau sudah berlangsung selama tiga bulan lebih. Dan memang dalam hal ini pihak termohonnya ini ada tiga yakni dari Kapolga, Kapolri dan juga Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dan hingga saat ini kami masih belum melihat hadirnya dari perwakilan masing-masing pemohon baik dari Maki ke Maki dan juga LP3HI. Namun sebelumnya kami sudah sempat menghubungi kepada Ketua Maki yakni Boyamin Saiman dan dirinya mengatakan bahwa ia berharap agar persidangan hari ini tidak berlanjut agar pihak dari penyidik Polda Metro Jaya dapat menahan Firly Bahuri selambat-lambatnya hari ini ataupun juga esok hari. Dan memang sidang peradilan ini diajukan oleh Maki pada 1 Maret 2024 kemarin dan memang berbagai hal ini dilakukan tidak hanya dari Maki dan juga pihak LP3HI namun berbagai pihak ini mendesak agar kepolisian segera menangkap Firly Bahuri. Demikian Nailah. Arden Anugrah melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah. 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 Terima kasih.